Penerimaan peserta didik baru tingkat SMA di kota Jambi terjadi kekiseruhan luar biasa mulai dari jenjang hari masuk sekolah hingga hari H tahun ajaran baru dimulai. Yaitu terjadi unjuk rasa oleh orang tua calon siswa hingga anak yang tidak lulus masuk ke SMA pilihan, bahkan juga ada aspirasi lain. Contoh pertama aksi unjuk rasa tunggal dilakukan oleh John di kantor dinas pendidikan Provinsi Jambi. Pintu kantor di segelnya menggunakan rantai, bahkan John juga berorasi menyampaikan aspirasi secara lisan. Pengakuan aksi itu dilakukan kenyok karena anak tidak masuk SMA pilihan tetapi segeda menyampaikan aspirasi masyarakat. Kekiseruhan juga terjadi di SMA negeri 6 kota Jambi, puluhan orang tua calon siswa berunjuk rasa dan memblokir jalan menuju sekolah tersebut gara-gara anaknya tidak bisa diterima masuk. Atas kebijakan tersebut orang ko menyayangkannya, karena sebagian wago sekitar sekolah tidak ada ditoleransikan. Sama dengan pemasalahan di SMA negeri 6, SMA negeri 2 juga didemo puluhan wago. Orang ko selain orasi juga menyegil SMA Iko, gara-gara tidak dapat menggunakan zona lingkungan untuk masukin anaknya sebagai siswa sekolah tersebut. Tibu-tibu di hari H masuk sekolah, unjuk rasa juga dilakukan wago sekitar SMA negeri 4 kota Jambi. Jalan masuk ke sekolah diblokir gara-gara anaknya tidak lolos sebagai siswa di sekolah tersebut. Dolly Molana, Jambi TV